Terima kasih telah menonton Sekarang kita pada salah satu fungsi khusus yaitu persamaan diferensial resendral yang jawabannya nanti adalah polinomial resendral Hingga pada bagian ini ya sampai sekarang ya metode power series hanya digunakan untuk menyelesaikan PD yang dapat diselesaikan dengan metode yang lain Maksudnya metode analitik ya yang sebelumnya yang biasa dipakai ya Artinya sebenarnya kita bisa menyelesaikan tidak harus dengan power series ya maksud kalimat ini Jadi metode lain mungkin saya jelaskan habis ini Bahkan metode lainnya itu mungkin lebih mudah daripada power series ya Jadi misalnya yang kita kerjakan Yang jauh sebelumnya ya Ya ini ya Kita telah mengerjakan misalnya soal nomor 1 dan nomor 4 ya Untuk soal nomor 1 ini kita kerjakan dengan cara deret ekspansinya Nah hasilnya Nah hasilnya adalah Nah ini ya Nah yaitu Y sama dengan A0 E pangkat 3X Demikian juga ya kita menggunakan recursion formula Nah kita memperoleh hasilnya Nah ini ya Y sama dengan A0 E pangkat 3X Ya ini hasilnya Kita menggunakan power series baik dengan cara expansion Deret expansion maupun menggunakan recursion formula Ini sebenarnya kita bisa mengerjakan ya soal nomor 1 dengan cara matematika teknik yang sebelumnya ya Yang bahkan jauh lebih mudah ya mungkin Ya soal nomor 1 Kita tulis DYDX sama dengan 3Y ya Nah Tempatnya kalau nggak pas Ya kita bisa tulis DYDX Sampai lupa DYDX Sama dengan Nampak tadi sampai lupa 3Y Ya Maka Maka Kita ini bisa bikin Sebagai Spirable DYDX Kita pindah ke Sebelah kanan Sama dengan Terus kemudian Y nya Kita pindah Ke Sebelah kiri Sama dengan Maka persamaan menjadi DY Per Y Sama dengan 3X gitu kan Kalau kita integralkan Nah 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 Gini kan Sorry Salah ini DX DX ya Bukan X DX Kemudian kita integralkan Seperti Di NO DYJ Y Sama dengan Tion 300 adalah len Y kemudian integrannya DX sama dengan len X plus konstanta ya ya maka E pangkat len Y E pangkat len Y sama dengan E pangkat 3 len X plus 3C ya atau ini sama dengan E pangkat 3C dikalikan E pangkat 3 len X sama dengan E pangkat 3C E pangkat len X pangkat 3 ya oke maka E pangkat len Y sama dengan Y E pangkat 3C suatu konstanta sebut saja A gitu ya kemudian E pangkat len X pangkat 3 ya A X pangkat 3 A A X salah A X angkat ini 3 ini salah disini sorry sorry salahnya kok integral DX ini lagi ngeblank sorry 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 E pangkat integral 3X tentu saja X plus C ya kan maka ini sama dengan E pangkat 3X ditambah 3C ya begitu sama dengan E pangkat 3X kalikan E pangkat 3C ya atau urutannya dibalik E pangkat 3C E pangkat 3X ya E pangkat len Y sama dengan Y tentu saja E pangkat 3C suatu konstanta ya kemudian E pangkat 3X ya ini adalah jawabannya ya kalau kita menggunakan metode analitik seperti di mata kuliah matematika rekayasa atau matematika teknik satu ya itu soal nomor satu kemudian kalau soal nomor dua ya soal nomor dua itu kita juga sudah mengerja nomor empat sorry nomor empat yang ini kita juga sudah mengerjakan menggunakan ya power series ini dengan metode apa metode ekspansi ya direct ekspansinya dan kita peroleh penyelesaiannya ini ya A0 per 1 main X oke kalau kita kerjakan dengan ini dengan menggunakan power bukan ini bukan menggunakan direct ekspansi tapi menggunakan recursion formula ya kalau kita menggunakan direct ekspansinya jawabnya juga sama A0 1 main X per A0 per 1 main X ini juga jawabannya adalah A0 per 1 main X mohon diperiksa ya videonya saat mengerjakan soal ini sampai memperoleh jawabannya ini juga kita bisa mengerjakan ya dengan cara analitik yang bahkan mungkin lebih cepat ya kita pilih warnanya yang berbeda kita misalnya ya bahkan soal nomor 4 1 main X DYDX soal nomor 4 1 main X DYDX sama dengan Y ya oke sama dengan Y terus kemudian ya ini kita pindah ke sana Y nya kemudian DYDX pindah ke sana menjadi pembilang 1 main X menjadi penyebut DY per Y sama dengan DYDX 1 main X gitu kan kita bisa memindah ini sama dengan D 1 main X turunannya 1 main X adalah turunannya 1 0 turunannya main X main 1 biar menjadi 1 main 1 ini turunannya turunannya adalah turunannya 1 0 kemudian turunannya main main X adalah main 1 D D X ya ini turunannya terhadap X D X terhadap X kemudian agar dia menjadi 1 ya dikalikan main 1 berarti ini ada main nya nanti akan sama dengan D X ini main ini 1 main X oke turunannya DY per Y adalah len Y len Y sama dengan min len 1 min X X terus kemudian plus C integralnya selalu ada plus C ya karena ini kita integralkan ya integralnya DY per Y adalah len Y integralnya D 1 main X per 1 main X adalah main len 1 min X kemudian plus C oke maka E pangkat len Y atau nanti sama dengan Y E pangkat len Y sama dengan E pangkat C dikurangi len 1 min X sama dengan E pangkat C kalikan E pangkat len 1 min X pangkat min 1 ya sama dengan E pangkat C dikalikan E pangkat len sepert 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 1 min X E pangkat len Y sama dengan Y sama dengan terus E pangkat C kita sebut saja sama dengan A 1 konstanta E pangkat len nya ya berarti itu sepert 1 min X atau sama dengan A per 1 min X ini jawaban ini ya sama jika kita menggunakan metode power series ya kita kita lihat ini kan sama jawabannya ini kan A 0 per 1 min X ini juga A 0 per 1 min X oke ada satu soal lagi yang kita kerjakan ya yaitu ini ya ini berbeda bukan separable equation soal nomor 4 turunan kedua dari Y terhadap X ditambah 4Y sama dengan 0 ya kita kita kerjakan dengan recursion formula ini ya sama dengan derer ekspansi juga sama jawabannya maka kita akan ketemu jawabannya ini ya Y sama dengan A 0 cos 2X dibagi ini ditambah A 1 per 2 sin 2X untuk soal nomor 4 ya kita bisa mengerjakan dengan cara lain untuk soal nomor 4 dengan matematika biasa matematika 1 yaitu kita tulis soalnya D kuadrat Y plus 4 D kuadrat Y DE kuadrat plus 4 Y sama dengan 0 sama dengan 0 ya ini PD Urdu 2 mungkin kita menggunakan persamaan karakteristik lambda kuadrat plus 4 sama dengan 0 lambda kuadrat sama dengan min 4 lambda sama dengan akar min 4 sama dengan plus minus akar 2 I jawabannya ya untuk apa itu bilangan imajiner ya untuk lambda bilangan imajiner jawabannya adalah E pangkat bagian real X kemudian dikalikan A cos bagian imajiner X ditambah di sin bagian imajiner X tapi kalau Anda mengikuti kuliah sampai ke jawaban ini memang ini juga menggunakan deret sampai ke sini oke bagian realnya adalah tidak ada 0 kan ini maka ini adalah E pangkat 0 X kemudian dikalikan A cos bagian imajinernya adalah 2 2 X ditambah B sin 2 X ya sama dengan ini Y nya sama dengan sama dengan E pangkat 0 1 A cos 2 X plus B sin 2 X ini jawabannya adalah sama ya ketika kita menggunakan metode power series yaitu Y sama dengan A 0 cos 2 X plus A 1 per 2 ini dalam hal ini kita ganti B di sini sama saja sin 2 X sin 2 X benar ya jadi kita sebenarnya yang kita kerjakan sebelumnya itu kita bisa mengerjakan dengan cara analitik atau matematika engineering yang satu tetapi kalau untuk kasus kasus kita fungsi fungsi khusus atau special function nah yaitu dalam hal ini adalah PD Lesendre nanti jawabannya adalah polynomial Lesendre kita tidak bisa mengerjakannya dengan menggunakan cara analitik biasa kita harus menggunakan metode power series kita lanjutkan ya diskusi kita tentang persamaan differential Lesendre kita sudah mendiskusikan bahwa yang selama ini kita aplikasikan dari power series hanyalah untuk menghitung persamaan differential yang bisa diselesaikan dengan metode lain maka kalau soalnya adalah persamaan differential Lesendre satu satu cara yang bisa digunakan adalah salah satu cara bukan satu satunya yang bisa digunakan untuk menyelesaikannya adalah dengan PD dengan power series tidak bisa menggunakan metode analitik seperti yang telah dipraktekan atau didemonstrasikan sebelumnya tapi bukan berarti tidak berguna kita belajar menyelesaikan persamaan differential yang bisa diselesaikan dengan metode lain menggunakan power series yang itu terutama untuk mendapatkan kemampuan dalam menggunakan metode power series sekarang metode power series akan digunakan untuk menyelesaikan persamaan differential lecentral model matematik dari fenomena fisik yang sering dijumpai mohon diingat bahwa engineering matematik itu diawali dengan model fisik yang harus di buat model matematik nya dan nanti model matematik nya diselesaikan kemudian kebetulan untuk model fisik yang banyak dijumpai akan ada persamaan differential resendral model matematik model fisik apa yang model matematik nya berupa persamaan differential resendral seperti bentuk nomor satu ini ini adalah bentuk PD resendral yaitu model-model fisik yang memiliki batas berupa gula jadi misalnya kita punya sumber cahaya kemudian kalau kita ukur jaraknya R jadi seperti kulit bawang gitu ya yang berlapis-lapis gitu asal R nya sama maka lumennya sama kekuatan cahayanya dari sumber cahaya jadi seperti bola gitu kan batasnya banyak ya juga sumber panas 3 dimensi dia mengalir kemana-mana dengan misalnya sifat thermal dari material lingkungannya sama maka pada jarak yang sama seperti bola gini akan memiliki temperatur yang sama atau ekuitermal permukaan ekuitermal atau suhunya sama begitu ya contoh model fisiknya dan tentu model fisik seperti itu banyak ya dijumpai dalam bidang engineering oleh karena itu persamaan differential resendera itu menjadi penting dan kita harus menemukan cara bagaimana menyelesaikannya PD resendera bentuknya seperti ini ya 1 main ek kwadrat turunan kedua dari y terhadap ek dikurangi 2 ek turunan pertama y terhadap ek kemudian ini konstanta sembarang ya n kalikan n plus 1 kalikan y sama dengan 0 n adalah bilangan real sembarang ditentukan berapa saja misalnya n nya sama dengan 1 berarti ini 2 kalau n nya sama dengan 2 berarti 6 bersamaannya menjadi 1 ek kwadrat turunan kedua dari y dikurangi 2 ek turunan pertama dari y terhadap x ditambah 6 y sama dengan 0 itu ya persamaan differential penyelesaiannya nanti disebut fungsi lesendre atau polinomial lesendre studi tentang fungsi-fungsi khusus ini fungsi-fungsi ini jawabannya ini tidak terdapat pada kalkulus biasa disebut teori fungsi-fungsi khusus oke bagaimana kita menyelesaikannya dengan power series pertama kita cek dalam bentuk standar koefisien dari suku turunan tertinggi ini harus sama dengan 1 sehingga ini kita bagi dengan 1 min e kuadrat semua maka bentuknya akan menjadi bentuknya akan menjadi d kuadrat y d e kuadrat dikurangi 2 x min 1 min e kuadrat d y d x tambah n n plus 1 dibagi 1 min e kuadrat y sama dengan 0 ya oke kemudian kita ganti x ya koefisiennya ini ya kita ganti x sama dengan 0 ya maka ini adalah 0 dibagi 1 sama dengan 0 ini 1 kurangi 0 1 sama dengan n n plus 1 artinya ada ya ada nilainya fungsi seperti itu disebut analitik pada x sama dengan 0 jadi kalau kita ganti x nya sama dengan 0 ya ada nilainya ya dia analitik atau ada nilainya ya maka itu adalah cara ngecek apakah dia bisa diselesaikan dengan metode power series ya yaitu dengan membawa ke dalam bentuk standar seperti ini yaitu koefisien bentuk standar itu apa koefisien dari urdu tertinggi ya dalam hal ini turunan kedua sama dengan 1 ya kemudian koefisiennya ini min 2x dibagi 1 min x kuadrat kita ganti x sama dengan 0 berarti 0 dibagi 1 sama dengan 0 analitik kan ada nilainya terus kemudian n kalikan n plus 1 dibagi 1 kurang 0 berarti ini n n plus 1 ada nilainya ya sama dengan n kalikan n plus 1 itu tersebut pada contoh sebelumnya kalau n nya 2 berarti ini 6 ada nilainya kan maka dia analitik sehingga ini bisa diselesaikan dengan power series begitu ya ini adalah power series turunannya sama dengan ini kita menggunakan recursion formula ya terus ini turunan keduanya kemudian ini adalah 1 min e kuadrat turunan kedua ya dikurangi 2 e turunan pertama n n plus 1 n ini bilangan real kita sebut saja k konstantai yaitu n dikalikan n plus 1 am e pangkat m ini y sama dengan 0 ini adalah pd e centernya ini ya 1 min e kuadrat turunan kedua dikurangi 2 e turunan pertama ditambah n n n plus 1 n n n plus 1 nya ini y nya kita ganti ke sini turunan pertamanya kita masukkan ke sini turunan keduanya ke situ ya oke ya kita tinggal kalikan saja yaitu 1 kalikan m kalikan m min 1 am e pangkat m min 2 ini suku yang pertama kemudian waktu e kuadrat min e kuadrat maka min di sini kemudian e kuadrat kita kalikan dengan x pangkat m min 2 sama dengan x pangkat m ini koefisiennya kita pindah m kalikan m min 1 kemudian ini 2 x berarti ini x pangkat m ya kan kalau ini kita kalikan ya oke terus kemudian ini k ya kalikan am x pangkat m ini mustinya kita kumpulkan ya pangkat yang sama ya dan kita kumpulkan yang ini menjadi m kuadrat min m dikurangi 2 m kalikan oh batasnya enggak 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 bisa ya mungkin kita harus apa membuat batasnya sama ya pang kita bikin yang kosong ya gambar yang kosong dulu sudah kita buatkan halaman kosong ya pada slide ya kita pindah pindahkan ini yaitu 1 min e kuadrat ya dikalikan turunan kedua dikurangi 2e kalikan turunan pertama k nya adalah n kuadrat plus n ya dan kita tuliskan ulang ya disini maka akan kita peroleh 1 min e kuadrat kemudian kita kalikan dengan turunan kedua ya m sama dengan 2 hingga hingga kalikan m kalikan m min 1 kalikan x m min 2 ini suku yang pertama kemudian dikurangi dikurangi 2e kalikan m am ini langsung masuk maka menjadi jumlah m sama dengan 1 ya gak apa-apalah kita tulis 2e persis seperti soalnya nanti dimasukkan bareng yang gini biar mudah diikuti 2e kita tulis ulang saja soalnya m sama dengan 1 kalikan m am x angkat m min 1 ya terus kemudian ditambah k atau k nya sama dengan n m kuadrat plus n ya kalikan ditambah n kuadrat plus n kalikan m sama dengan 0 hingga tak hingga am x pangkat m sama dengan 0 ya oke kalau ini kita kalikan ya dengan 1 maka kita akan peroleh m sama dengan 2 hingga tak hingga tinggal di ya tulis saja ini m min 1 x pangkat m min 2 ya kan kemudian dikalikan x kuadrat min maka ini menjadi min m sama dengan 2 hingga tak hingga m kalikan m min 1 x pangkat m ya sekarang ya terus ini dikalikan 2 x maka min m sama dengan 1 hingga tak hingga 2 m am x pangkat m ya ya ini sudah ditambah n n kuadrat plus n kalikan m sama dengan 0 hingga tak hingga am x pangkat m sama dengan 0 oke nah sekarang kita bikin pangkatnya sama ya maka dengan cara m min 2 sama dengan n min 2 sama dengan s m min 2 sama dengan s atau m sama dengan s plus 2 s plus 2 sama dengan 2 s sama dengan 0 batasnya yang sini m sama dengan s karena pangkatnya cuma x pangkat m yang sini juga m sama dengan s yang sini m sama dengan s substitusi ya oke maka kita bisa m m dikurangi kita tinggal ganti saja m m m min 1 s sorry m wah salah semua ini ya berarti m nya diganti s plus 2 s plus 2 m min 1 sama dengan s plus 1 dikalikan s plus 1 x pangkat s dikurangi tinggal ganti s saja m nya s dikali s kuadrat ya dikurangi s dikalikan x pangkat s terus kemudian dikurangi 2 s s sama dengan 1 pangkat hingga dikurangi 2 s as x pangkat s ditambah n kuadrat plus n s sama dengan 0 hingga tak hingga as x pangkat s sama dengan 0 kok hilang a nya ini ini ada am ini m ini ada yang hilang ini oh ini kita lupa menulis am am x pangkat m 2 am pangkat x pangkat m 2 ini salah semua m m 1 am lupa tidak ditulis am m kali x 1 x m m ya ini juga kurang am ya dan dihapus itunya ya tempatnya lebar m kali Berikan M-1 AM X-M Misalnya sudah ada ya AM-nya berarti ini AM-nya menjadi AS plus 2 AS plus 2 X Angkat Bentar-bentar AM-nya ini Sorry ini ada M-nya Gara-gara Nulisnya Pepet ya Ini AM-nya M-nya AM-2 AM-2 Maka ini sama dengan AS plus 2 X-S Yang ini S Kali S S kuadrat Ya benar ya X Pangkat S Ya udah Ini ada AS ya Ada yang salah lagi S Kuadrat kurangi S Ini AS ya Lupa Aduh Perlu kepenelitian tinggi Memang Ini AM-nya ini Belum jatuh tulis ya S Kalikan S Min 1 AS Kita lanjutkan ya Ini semua Pangkatnya sudah sama Yaitu X pangkat S Cuma Batasnya Yang tidak Sama ya Kita bikin Batas yang sama Yang S sama dengan 0 Dan S sama dengan 1 Kita keluarkan Dari tanda penjumlahan Demikian juga Untuk yang ini Suku yang ketiga Untuk S sama dengan 1 Kita keluarkan Dan Suku yang keempat Untuk S sama dengan 0 Dan S sama dengan 1 Kita keluarkan Dari tanda penjumlahan Karena itu Kita bisa memperoleh Waktu S yang sama dengan 0 Yaitu 2 Terus Ditambah Dikalikan 1 Berarti 2 Kalikan 1 S yang sama dengan 0 Aduh ya Kemudian Waktu S yang sama dengan 1 3 Dikalikan 2 A3 A3X Sisanya kita tulis Batasnya sudah sama dengan 2 ya S sama dengan 2 Hingga Tak hingga S plus 2 S plus 1 A S plus 2 X pangkat S Yang ini Batasnya sudah 2 Batas bawahnya Tinggal ditulis aja S sama dengan 2 Hingga Tak hingga S S minus 1 A S Ya Hingga Bangkat S Yang ini Batasnya Waktu 1 Kita keluarkan Maka sama dengan 2 kalikan 1 Kalikan Ya Ya 2 ini Ya Berarti Min Min 2 A S A S A 1 Min 2 A 1 X pangkat 1 X Ya Kemudian kita tulis yang Penjumplahnya Min S sama dengan 1 S sama dengan 1 Hingga Tak hingga 2 S A S X pangkat S Ya waktu S sama dengan 0 Maka ini A 0 ya X pangkat 0 ya 1 Berarti ini Ditambah N N kuadrat plus N N kuadrat plus N Ya sebentar ini kok nempel Tambah N kuadrat plus N Dikalikan A 0 Ditambah S nya sama S sama dengan 1 N kuadrat plus N A 1 X Ya kan Terus sisanya Ditambah S sama dengan 2 Hingga tak hingga N kuadrat plus N A N X Eh A S Sorry Salah-salah gini ini yang menyebabkan Nah nanti bisa ruwet ya A S X pangkat S S sama dengan 0 ya Ya kemudian kita kumpulkan ya Yang ini Bentar kok salah Kita kumpulkan yang Tidak ada X nya Kemudian Mana lagi Ini ada X nya Yang ini ya Tidak ada X nya Maka kita dapatkan Maka kita dapatkan Rupanya kelihatan Merah Ya 2 A 2 Ditambah N kuadrat plus N A 0 Ya gak ada X nya kan Sekarang yang ada X nya Yang di luar tanda sama dengan Sama yang ini Terus kemudian yang ini Kita kumpulkan Maka akan ketemu Ya X nya nanti di luar 3 Kali 2 A 3 Yang ini Min 2 A 1 Terus N kuadrat Ya plus N Ya Ini sama-sama dikalikan A 1 Berarti Ditambah N kuadrat Min plus N Min 2 Ya Min 2 A 1 A 1 Nah ini semua ada X nya Kemudian kita Kumpulkan yang Pangkat X pangkat S Sekarang semuanya sudah X pangkat S Yang A 2 ini Berarti kita Kumpulkan S sama dengan 2 Sudah Hingga T hingga Kemudian X pangkat S nya Bisa jadi 1 Ini S Plus 2 S plus 1 A 2 A S plus 2 Kemudian Yang A S Kita kumpulkan Ditambah Yang ini Min S kuadrat Ini Min S Kalikan Min Jadi plus S Kemudian Dari suku yang Terakhir di baris ini Itu Min 2 S Kemudian dari sini Plus N kuadrat Plus N Kalikan A S X pangkat S X pangkat S Sama dengan 0 Oke Kita sederhanakan lagi Kita sederhanakan lagi Pada halaman berikutnya Kita lanjutkan Menyederhanakan Persamaan ini Dengan cara Ini kita Pindah Persamaan yang terakhir Kesini Kesini Kemudian kita Sederhanakan lagi Maka X pangkat S Tidak Tidak mungkin Sama dengan 0 X pangkat S Tidak mungkin Sama dengan 0 Maka yang ada Di tanda kurung-kurawal ini Yang akan Sama dengan 0 Kemudian Sisanya Ya ini kita Bikin 0 Yang di dalam Kurung-kurawal ini Yaitu dengan Menyamakan A3 Sama dengan Ini main Kemudian Dibagi 6 Ya kan Dan Ini mungkin Perlu Dikasih kurung-kurawal Ya Kemudian Yang ditanda Ini Juga kita Nolkan Ya Ini yang ditanda Kurung-kurawal Nol Ini sama Kita nolkan Yang ditanda Kurung-kurawal X nya Nggak mungkin Sama dengan 0 Ini juga Nggak mungkin Sama dengan 0 Ini dimulai Dari E kuadrat E kuadrat E pangkat 3 Dan seterusnya Yang ini Nggak ada X nya Ini X Ini E kuadrat Dan seterusnya Ya Asal yang ditanda Kurung-kurawal Sama dengan 0 Maka persamaan ini Benar Yaitu Akan sama dengan 0 Yang di Kanan Sama dengan Sekarang kita evaluasi Yang ada di Kurung-kurawal ini Ya Biar sama dengan 0 Maka S Plus 2 Ya Kemudian S plus 1 As Plus 2 Kemudian Kemudian Ya ini Min S kuadrat Ini plus S Min 2S Sama dengan Min S Kemudian Ditambah N Kuadrat Plus N As Ya Sama dengan 0 Kita 0 Kita 0 Yang ditanda Kurung-kurawal Oke Ini mungkin Kita bisa Sederhanakan Yang ini Ya Ditambah Yang Di dalam Tanda kurung ini Min S Kuadrat Min S Kita Tambahkan Dengan Min 2S Ditambahkan Dengan Min N S Kemudian Kita Tambah Plus N S Ini kan Nanti 0 Sisanya Kita tulis Plus N kuadrat Plus N H S Sama Dengan 0 Ya Oke Yang Bentar Yang ini Ya Kita Ada Mengandung S Semua Ya Hmm Sepertinya Kalau kuning Juga Hitam Ya Kita Bisa Ya Mengeluarkan Min S Ya Mengandung Min S Semua Ini kok Plus Kita Hilahkan Min S Kemudian Sisanya S Ditambah 1 Kemudian Ditambah N Kemudian Sisanya Ini Mengandung N Semua Kita Keluarkan N Ya Ini S Ditambah N Ditambah 1 Ini kan As As Berarti ini N Min S N Min S Kita Kalikan Dengan S Biar Urutannya S S Plus A Plus B Plus C Boleh Kita Bulat Balik Urutannya Yaitu N Plus S Ya Plus 1 Ya kan Nah Oke Ini As Ini kita tulis Langsung ke bawah S S Plus 2 S Plus 1 As Plus 2 Sama Dengan 0 Sehingga Kita Bisa Menyatakan As Plus 2 Sama Dengan Jadi Min 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 S N Plus S Plus 1 Kemudian Penyebutnya S Plus 2 S Plus 1 As Plus 2 Ya Oh sorry As Plus 2 Ini As Ya Oke Ini disebut Dengan Recursion Formula Dan kita Evaluasi Untuk S nya Nanti kita Akan Menemukan Apa Irama Atau jawaban Dari Power Series Kita Ya Ini Recursion Formula Begitulah Ya Kita Sudah Menemukan Recursion Formula Untuk Persamaan Difersial Lysandre Kita Mendapatkan Recursion Formula Ya Sebelumnya Ya Dengan Cara Yang Biasa Kita Gunakan Ya Yaitu Menggunakan Rumus Penjumplan Ini Kemudian Pangkatnya Disamakan Batas-batasnya Disamakan Maka Kita Akan Sampai Pada Recursion Formula Sebenarnya Kita Bisa Cara Gabungan Ya Yaitu Dengan Mengekspansikan Ini Mana Rumus Ya Ini Ya Jadi Sampai Disini Kita Tidak Apa Itu Tidak Pakai Rumus Penjumplan Ya Shifting Teorema Dan Sebagainya Tetapi Kita Langsung Mengekspansikan Nanti Dari Iramanya Ini Kita Bisa Mendapatkan Apa Itu Recursion Formula Ya Mungkin Kita Coba Ya Ini Kurang Banyak Ya Iramanya Tidak Kelihatan Yang Sini Mungkin Sedikit Saya Ulang Ini Adalah Rumus Sebelumnya Tapi Kalau Sukunya Kalau Kita Perbanyak Dimasukkan M Yang Sama Dengan 2 2 Terus Kalikan 1 Ini A 2 X Pangkat 0 Terus Kemudian Ditambah M 3 3 2 3 2 A 3 X Terus Kemudian Mungkin Mungkin Pakai Warna Yang Berbeda Biar Lebih Jelas Yang Mulai Pangkat 2 Sekarang A Nanti Berapa 3 Sekarang A 4 Berarti 4 Kali 3 4 Kali 3 A 4 X Kuadrat Terus Kemudian Ditambah A Berapa Sekarang 5 5 Kali 4 5 Kali 4 A 5 X Pangkat 3 Ditambah Sekarang X 6 M 6 6 5 6 5 A M M Sekarang 5 A 3 Berarti M nya 5 A 5 Kalau 5 5 4 A nya 6 Sekarang M nya 6 6 6 6 6 6 6 6 6 X X Pangkat 4 Dan Seterusnya Ya Oke Sekarang Kita Mulai Ini Ya M M nya Sama Dengan 2 Kita Ketemu 2 Kali 1 Ya Tapi Min Min 2 Kali 1 M 2 2 A 2 E Kuadrat Kemudian M nya 3 3 Kali 2 Min 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 lagi Karena Min Disini Ada Min Yang Di Depan Min 3 Kali 2 3 X Pangkat 3 Min Lagi M nya 4 4 4 3 4 4 X Angkat 4 Min Lagi Dan Seterusnya Ya Sekarang Dari Suku Yang Ketiga Kita Dapatkan Yaitu Waktu M nya Sama Dengan 1 Maka 1 A1 Dikalikan Min 2 Berarti Min 2 Min 2 Kali 1 A1 A1 X A1 Sama Sama 1 X X 0 Dikalikan X Disini Menjadi X M Ini Sebenarnya Maka Menjadi X Disini Sudah Dipahami Saya rasa Karena X Masuk Kesana 2 M 2 Kali 1 A1 X M Berikutnya Kita Menggunakan Warna Yang Berbeda Yaitu Ini 2 Kali 2 Kali M 2 2 Kali 2 2 Kali 2 A2 E Kuadrat Min M Sekarang 3 3 Kali 2 3 Kali 2 Atau 2 Kali 3 Sama Saja Mungkin Lebih Cocok 2 Kali 3 2 Kali M A3 A3 X Pangkat 3 Dengan Masukkan M Sama Dengan 3 Sekarang 2 Kali 4 2 Kali 4 M Nya Berapa tadi 4 A4 X Pangkat M M M Karena Dikalikan X Ini Min Dan Seterusnya Ini dari Suku yang Keempat Dari Suku yang Kelima K Itu Sama Dengan N Kalikan N Plus 1 Kita Mulai Waktu M Sama Dengan 0 Berarti A0 Berarti Plus K N Kalikan N Plus 1 Kalikan A M 0 A0 Terus Kemudian Plus N Kalikan N Plus 1 Atau K Itu Sebenarnya Sekarang M Sama Dengan 1 A1 X Sekarang Mulai X Wadrat Ya Mungkin Tidak Ditulis K Daripada Ditulis Langsung N Biar ringkas Ya K Kalikan M Yang Sama Dengan 0 A0 X 0 Terus Ditambah K Kalikan A1 X Pangkat 1 Kemudian Dikurangi K Sekarang 2 A2 X Kuadrat Ditambah Sorry Terus Ditambah Lagi K Kalikan A3 Ya K 3 M 3 X Pangkat 3 Ditambah K A4 X Pangkat 4 Ditambah Dan Seterusnya Maka Kita disini Punya Iramanya Saya Rasa Ini Ini Adalah Waktu E Kwadrat Maka Ini 4 3 4 Adalah S Plus 2 Ini Waktu 3 5 4 5 6 Tambah 1 Dan Ditambah 2 Berarti Ini Tambah S Plus 2 S Plus 1 Dikalikan As Plus 2 As Plus 2 X Pangkat S X Ini X S Pangkat S S Plus 1 S Plus 2 Ini As Plus 2 X Pangkat S Ini Nanti Danse Terusnya Pada S Ini Dikurangi Ini Kan 3 A3 3 2 Ini Waktu 2 2 1 Ini 4 3 Berarti Misalnya S Itu Adalah Pangkatnya Maka Adalah Min S Dikalikan S Min 1 Dikalikan As Ya X Pangkat S Dikurangi Lagi Ya Yang Ini Min Lagi Ya Ini 4 4 Kurang 2 3 Ya Gitu Ya Kalikan 2 Semua Maka 2 Min 2 Kalikan 2 Semua S Ini 2 Ini kan S 3 Ini juga S 4 Ini S Berarti Kalikan 2 S As 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 X Pangkat S Min Ya Yang ini Mudah Sekarang Pada S Maka Dia akan Plus Ya K Kalikan As X Pangkat S Plus Dan Seterusnya Oke Yang warna Hijau Ini adalah Rumus Recursion Ya Maka Kita Peroleh Ya Ini kan Pakatnya S S Plus 2 Atau Ya Sehingga Kita Peroleh S Plus 2 S Plus 1 As X Pangkat S Ya Ini Yang Rumus Ini Yang hijau Ini Nanti Yang merah Ditulis Belakangan Ya As X Pangkat S Semua Ya Ini As Plus 2 Ya kan Yang ini As Semua Ya Maka Kita Bisa Menyata Dalam As Semua K Dulu Ya Ditambah N N N plus 1 Kalikan N Ya kan Terus Kemudian As Biarkan Biarkan As Ini mungkin K As X Pangkat S Yang di luar Terus Kemudian Min 2s S Kemudian Min S S Kuadrat Plus S As As Ini Ini Semua Dikalikan X Pangkat S Kemudian Ditambah Yang Merah Ditambah Yang A0 Yang Pangkat 0 K Tambah Ka 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 0 Ka 0 Ditambah 2A2 Terus Kemudian Yang ada X Tambah 3 Kalikan 2 Dikurangi 2 Kalikan 1 Ya Salah Salah Ya benar Ini A nya Beda kok 3 Kalikan 2 A 3 Dikurangi Ditambah K Ya Yang A1 Ditambah K Kurang 2 Kalikan 1 A1 X Ya 3 K 2 A3 K Kurangi 2 K 1 A1 X Semua X Di Luar Di luar Di luar Tanda kurung X Sama Dengan 0 Tinggal yang Di dalam Kurung-kurung Nanti kita Nolkan Ya Berarti Yang Yang Ini Sama Dengan Rumus Regulusi Ya A S Plus 2 Sama Dengan N Kuadrat Min Plus N Min S Min S Kuadrat Terus Kemudian Sama Seperti Sebelumnya Min Ya Ini Karena Sama Dengan Nol Kemudian Ini Pindah Ke Kanan Ini Maka Akan Menjadi Min Min Penyebutnya S Plus 2 S Plus 1 S Plus 2 S Plus 1 Ya Ini Adalah S Kita Bisa Menyederhanakan Seperti Sebelumnya Min N Kuadrat Plus N Plus N S Min Kok malah Turun Nih Anggal Ngaris N Kuadrat Plus N Plus N S Min S N Ini Sakasik Kurung Menjadi Plus S Kuadrat Plus S S plus 2 S plus 1 S Ya Ini Akan N S 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 Ya Ini S S Sama dengan M, 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 ini ada minnya, ini ada minnya, min N min S Kalikan N plus S plus 1 Dibagi dengan S plus 2 S plus 1 A, S Itu mestinya sama dengan rumus rekursi sebelumnya ya Nah perhatikan ini akan sama Nah dengan rumus rekursi ini Nah dengan rumus rekursi yang kita peroleh ya Tidak dengan cara Shifting teorema ya Kemudian diperolema rekursi Tetapi ini kita menggunakan ekspansinya ya Tidak tahu mana yang lebih mudah Tapi hasilnya sama ya S plus 2 sama dengan min N min S dikalikan N plus S plus 1 Ini S plus 2 dikalikan S plus 1 Nah sama persis kan Begitulah ya Banyak cara menuju rekursi formula ya Berikutnya mungkin kita evaluasi Rekursi formula kita Untuk mendapatkan Polinomial Lesendre Yang merupakan jawaban dari Persamaan diferensial Lesendre Nah Terima kasih